Sekedar ingin melihat kondisi terowongan paledang saat ini, tim selebritas siang bersama praktisi bisnis Kirozo mendatangi terowongan tersebut untuk merasakan personal bisnis yang ada di sana. Ternyata selebritas siang, ini saya merasakan yang ada diang. Benar-benar, ini dari depan saya ini ya, ini sudah diliputi energi yang berwarna auranya hitam ke kuning-kuningan, jadi hitam agak coklat disini. Dan ada rasamual misalnya karena benturan ya, benturan energi ya, ada sosok di belakang saya, jadi ini sosok yang tuat, yang tuat, tinggi, dan memakai baju bisep ya, bisep biasa di atas hitam, bawahnya ini gak ada, saya gak nampak kaki. Jadi dia yang menginformasikan saya tadi bahwa disini memang sudah sejak pembangunan berdirinya terowongan ini, sudah menelan banyak korban. Sebelahnya dia ini ada, ini baru ini, makhluk baru. Sebelah sini juga, ini luar biasa ini energinya, saya merasakan energi yang cukup gak nyaman bagi saya, karena sepertinya ini juga dimanfaatkan oleh, mungkin ya insyaallah ya, insyaallah dimanfaatkan beberapa orang untuk maksiat. Ya, artinya mungkin, karena saya bisa merasakan energinya. Nah, ya, ini ada si bekas tanah, ya kan, jadi dibuat nasihat setelah itu minuman-minuman atau giri dan sebagainya. Ini menambah tempat ini semakin tenang. Dan memunculkan makhluk-makhluk yang tak kasat mata lebih negatif. Jadi, ada wanita yang biasanya menampakkan diri. Sebenarnya, dia itu tidak sehil, tidak jahil. Dia hanya menunjukkan eksistensi keberadaan dia itu ada. Jadi, ini di belakang saya tadi, ada empat tadi. Ini dua di antaranya, terindikasi menurut saya, memang dia sering menampakkan diri. Karena tadi pertama, ketika saya masuk dari Solo. Set, hari ini kita ada di Denpasar Bali, tempatnya di Serangan. Kesan angker tempat ini membawa Kisambung Rosso bersama tim Silet datang langsung menguat misteri bangunan bekas pabrik konveksi tersebut. Dan di saat mencoba memasuki bagian dalam bangunan, Kisambung Rosso mencoba masuk langsung ke dalam bangunan ini. Lewat celah, Seng di bagian samping pabrik, Kisambung Rosso langsung menuju area tengah bangunan yang dulunya pernah digunakan para pekerja konveksi. Di area cukup luas tersebut, Kisambung Rosso mengaku tak terlalu merasakan energi negatif. Justru di satu ruangan di bagian pojok, Kisambung Rosso merasakan adanya daya tarik energi metafisika di sana. Ini di depan ini, ini sebenarnya bukan pintu masuk ya, karena pintunya sudah tertutup. Ini pintu samping, dan ini sudah tertutup rapat di sini. Dan ada sedikit celah di sini untuk mungkin bisa melihat atau masuk dari sini. Dan ini energinya luar biasa. Saya merasakan ini banyak sekali, bukan puluhan lagi, tapi ratusan dari makhluk astral yang ada di sini. Ini lokasi di atas ini juga cukup saya merasakan energinya sangat kuat. Energinya sangat kuat di atas ini. Di sini saya tertarik di pojok itu, itu sepertinya ada sesuatu yang menarik saya di sana. Kita coba untuk mirip, kita coba ke atas, kita coba lihat kondisi di atas dan tengah-tengah yang terasa menarik di sini. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semua sedolor sambung rosak yang ada dimanapun. Mudah-mudahan hidupnya dimuliakan. Allah dan rejikimu mengalih beras tanpa batas. Amin. Alhamdulillah. Aduh, saya kemarin keliling termuter ya, nyariin lokasi. Dan ini saya bersama Aba Oman. Di lokasinya gimana? Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu sedolor sambung rosak, yang mungkin sudah kangen sama saya. Saya juga lindu dengan karya. Mental kayak tokoh kabe. Wujud! Wujud, wujud. Gimana suaranya? Aba Oman ada yang komentar suaranya? Cek. Lancar suaranya, Aba Oman? Ini waksinal gimana Aba Oman? Biar parkir sini aja Aba Oman ya. Soalnya katanya di gedung. Gak ada gedung disini ya Aba Oman. Saya menerima tantangan katanya ada di konstat. Sangat 150 orang. Wah, mantap di lokasinya Aba Oman. Bener di gedung ini ya Aba Oman? Bener di gedung ini ya Aba Oman? Hah? Oh itu bagus. Iya. Assalamualaikum. Jomong. 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 Yomong. Ayam. 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 hebatnya Allah jadi ini sambil sudah siap sudah siap sudah siap ini masuk hai 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 ini hanya yang permuda senden saja saya sudah lama . . . . . . . . di dalam tugas saya biasanya kalau beri tahun ya dikasih dibayar berapa tergantung saya bisa nyenangin saya terus berarti gratis kalau laki-laki minimalnya itu 150 juta di jamin tidak ada uang kembali-kembali pokoknya apabila sudah datang percaya di jamin siap-siap kalau bisa ya jangan orang bisa ada di dalam berkumpul saya di mana kalau memang ada jangan belakang belakang datang ke mana katanya 150 juta siap sama saya ketemu saya tidak tahu ada kenangan ya ya matah saya tidak tahu akuran sempat sudah tahu sudah bisa membaca dan melihat saya lihat bagaimana ya lihat bagaimana orang betul orang-orang yang gak bisa dilurusin halal mh kembali 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 150 juta bangsa general bangsa jlim bangsa jlim mengurusin mereka yang malu manusia manusia hai 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 terlalu-lalu yang asli yang asli sambil ngomong tentu tawa berpikir merendahkan saya kok nge-mein sampai bilang telpun 150 siap ini pasak di buat apa harusnya apa dengan saya bangsa-bangsa 150 itu bangsa jin sambil ketahui satu jin bisa membunuh ratusan orang dalam beberapa menit waduh jangan ketahui ketawa sambilnya bukan dan itu terlalu-lalu sambil tidak nyesal ya Hai yang jelas bagi menonton saya saya panggilin teman-teman saya menonton saya ditangkap jadi saya yang nantang maksudnya gimana gua saya pilih kau Hai hahaha Hai dan juga sudah saya bakar Hai 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 sorry pak-soribah ini saya live soalnya pak mohon maaf pak hilang lagi besar terus aja pak ngobrol langsung aja pak enggak usah pakai bertele-tele maksudnya gimana maksudnya gimana pak 150 dukun santet itu gimana ya maksudnya 150 dukun santet itu dari bangsa jin yang berwujud manusia cuma ini kalau jenis lewat aja lewat 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 jadi semben pengen buktiin teman saya itu gimana maksudnya gimana saya jidap aduh saya bosan semben sudah siap semben sudah siap saya siap datang disini harus siap lah musim jin jin buat jangan mensal ya sambil bisa tidak pulang dari sini bisa pulang nama lah apa gimana ya pulang sama mobil saya pak ngapain pulang nama pulang nama dengan bisa aja baik ya kalau memang itu mau sampai saya hadirkan teman-teman saya yang 150 dari bangsa jin itu ngopi dululah ngopi 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 ada bener nggak ini orang-orangnya kalau saya jin buat apa kita santai pak ngopi dulu ngopi di siapin gitu terima kasih 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 kebunt terima kasih terima kasih selamat menikmati Masya Allah Kik, kenapa Kik? Kik, Ya Allah Kik, Masya Allah Ya Allah Ya Rabbi Astaghfirullahaladzim Ya Allah Kik, Sadar Kik Astaghfirullahaladzim Ya Allah Astaghfirullahaladzim Terima kasih.